Intro Pengirsa menuju berita yang pertama Polres Kebupaten Barito Timur menggelar press release pengungkapan kasus narkoba jenis sabu-sabu Dari bulan Juni hingga Agustus berhasil diamankan 7 orang tersangka dengan barang bukti 58,70 gram Kegiatan press release tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Barito Timur AKBP Pidi Dasmasela Didampingi Waka Polres Kompol Andi Karama, Kasat Narkoba IPTU Budi Utomo, Kasat Reskrim AKP Adi Herianto, dan Kasih Humas IPDA Khalid Mukorobin di Mapolres setempat Kamis 5 September 2024 Dari 7 orang tersangka, 1 diantaranya adalah perempuan Pengungkapan dengan 7 tersangka tersebut di 3 tempat Kecamatan Dusun Timur, Dusun Tengah, dan Kecamatan Benua 5 Kapolres Barito Timur AKBP Pidi Dasmasela menyampaikan tantangan terberat kita saat ini untuk memberantas narkoba Apalagi situasi menjelang pilkada ini, kami sangat berharap kepada semua bersama-sama menjaga keluarga kita Terutama anak, agar terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkoba Bagi warga yang mengetahui adanya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayahnya Bisa menghubungi anggota Polres Barito Timur atau anggota kepolisian yang terdekat Sehingga kita bisa bersama-sama untuk memberantas peredaran narkoba di wilayah Barito Timur, Pungkas, Kapolres Bisa menghubungi anggota Polres Barito Timur, Pungkas, Kapolres Kecamatan di Jumat Tengah, satu kasus Untuk jumlah tersangka yang bukan sebanyak enam orang berhati-hati dewasa Enam orang berhati-hati dewasa dan satu orang perempuan dewasa Untuk jumlah barang bukti yang diamankan Seperti Jumlah Pungkas, Kapolres Barito Timur selama bulan Jumri sampai dengan Agustus 2024 Berhati-hati-hati dewasa dan PKP yang berbeda dengan perang kotor berhati-hati Nah ini Bapak-Ibu sekalian tantangan terperang kita saat ini bagaimana kita bisa berantas narkoba Apalagi dalam situasi pikirannya ini Kami juga sangat berharap dan menghibur kepada kita semua Mari saudara-saudaraku Kalau sayang keluarga, sayang anak, sayang suami, sayang keluarga kita Mari kita sama-sama punya tekat, niat untuk kita berantas sama-sama Ada yang mengetahui, mendapat informasi terkait dengan peradaran narkoba di wilayah hukum Dari Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah Ahmad Farizali Haji Syuryansah melaporkan